Aksi keji dilakukan seorang pemulung di kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pemulung diduga tega meruda paksa anak kandungnya sendiri. Diketahui pelaku berinisial SL 50 tahun, sementara korbannya yaitu ML 13 tahun. Dikutip dari Tribun Bogor, korban ML merupakan seorang siswi dari sekolah dasar. Kasus ini terbongkar oleh kakak tiri korban berinisial YF 22 tahun. YF awalnya melihat SL keluar dari kamar dengan memakai kain sarung. YF kemudian masuk ke kamar tersebut dan menemukan ML tengah tertidur. Ia kemudian melihat bercak cairan diduga sperma di bagian celana korban. YF kemudian bertanya kepada ML tentang cairan tersebut, namun ML tidak mengetahuinya. Selanjutnya korban dibawa ke puskesmas dan diduga telah diruda paksa sebanyak dua kali. YF kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang. Kasat restrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda membenarkan pelaporan tersebut. Polresta Padang kemudian segera melakukan pendalaman dan berhasil menangkap pelaku di sebuah gudang barang bekas. Pelaku ditangkap pada Senin 1 November sekira pukul 17 di Kelurahan Beroknipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kompol Rico menjelaskan terduga pelaku merupakan ayah kandung korban. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan SL. SL juga sudah diamankan di Polresta Padang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!